Wah kalo ngobrol sama mereka tuh ketawa mau lu, kalo berdua. Misalnya kayak lagi di next stage ngobrol. Sekarang dia lagi rapuh sama next stage. Oke kalo lo melihat, kenal dua orang itu seperti apa sih mereka sebenernya? Wah kalo ngobrol sama mereka tuh ketawa mau lu, kalo berdua. Wah saya kayak lagi di next stage ngobrol, 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 ngobrol. Eh abang gitu, semua dong abang, adi nyanyi kan. Nyanyi lagu dia, gue bilang lagi nyanyi ketawa-ketawa aja udah. Karena kan kita yang basicnya, gue enggak bisa nyanyi kan. Belajar-belajar ngobrol, ngobrol, ngobrol. Sosong ST sendiri menurut lo gitu? ST orangnya baik, humble, peduli, care sama siapa. Selalu kayak, terkasih nasihat. Tadi, gimana, nanya diceng-cengin gimana sama Emil, ini dia. Alhamdulillah baik, gitu-gitu. Banyaklah ngomongannya yang suruh-suruh ngomongin dengan mereka, fun. Mungkin lo lebih tahu sebagai sahabat. Mereka ini kan udah sangat dekat banget nih. Sangat dekat banget. Mungkin hubungan mereka tuh yang lo tahu seperti apa sih? Sejauh mana? Sejauh ini, bila analisti ya... Mereka tetap berbeda. Berjalan dengan hubungan. Masyarakat pendekatan juga. Listi juga, enggak mau pacaran, enggak mau bilang juga. Kalau nggak cocok, nggak pulang, harus menikah. Ya, pokoknya doa yang baik aja buat mereka. Kemarin juga di kontennya... Gue ngasih konten. Bila tuh ngasih cincin. Terus, sebenarnya gimana sih? Enggak tahu. Konten mana gue nggak tahu kalau ngasih cincin. Karena itu gue... Karena gak pernah gue nonton atau kayak gimana. Jadi gue nggak bisa... Oh, dia juga enggak mungkin enggak cerita sama? Enggak cerita kalau ngasih cincin. Tapi lo melihat mereka berdua itu sebagai pasangan yang pas banget. Saya melengkapi, gue. Lestinya bisa nge-trip bila. Bila dia bisa membagi Lesti. Senang melihat sahabat aku seperti itu. Sekarang melengkapi, gue. Bahkan kebahagiaan. Kita lebih berwarna. Nah, kalau melihat kebahagiaan yang mereka... Yang ngatiin sekarang. Itu menjadi salah satu contoh waktu untuk hubungan di Semarara? Kalau aku ya udah ngalir aja. Selagi kita saling support, saling nyaman. Jadi udah ngalir aja. Kan setiap orang, setiap pasangan punya cara masing-masing. Nah, gue mau ngasih proyeksi lu ke depan. Apa sih? Proyeksi ke depan ya tetap menjalani usaha. Semoga aku enggak bisa lagi. Tetap di dunia acting. Semoga akan meningkat lagi actingnya. Makin banyak juga yang... Wah, sangat support aku. Proyeksi ke depan ya... Sejauh itu, sejauh itu. Pengen penambah usaha ini. Sejauh itu kalau misalnya.